Pemirsa mantan Menko Polhukam yang juga mantan Ketua MK Mahfud MD memberikan pernyataan pasca putusan MK terkait ambang batas suara partai untuk pencalonan kepala daerah. Mahfud menilai keputusan MK terkait pasal 40 itu merupakan putusan yang demokratis. Ditemui di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat pada selasa siang, Mahfud MD menyatakan mendukung putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan dari 20% menjadi 7,5%. Mahfud menegaskan putusan hakim MK dinilai demokratis dan dapat meminimalisir kecurangan dalam pilkada 2024. Putusan MK itu juga dapat mencegah banyaknya kotak kosong atau kemungkinan calon boneka di berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ia berharap dengan adanya putusan ini, KPU dapat segera melaksanakan amar putusan hakim Mahkamah Konstitusi, Usai Ketok Palu. Ketika ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9 lewat 51 gitu ya sejak itu juga itu harus dilakukan. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan malah insi.